Halo teman-teman, kalau hari ini kita mau membuat pompong terbang ya bagi masing-masing. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Ibu Pia. Kali ini Ibu Pia mau mengajak teman-teman untuk berkreasi, kita mau melakukan kegiatan art. Nah, kalau hari ini kita mau membuat pompong terbang ya bagaimana caranya ya teman-teman ya. Ini dia pompong yang Ibu Pia pegang nanti. Bagaimana caranya teman-teman boleh silakan untuk mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat dan juga bahan-bahannya. Nah, disini Ibu Pia sudah siapkan ada sedotan kerut, lalu ada kertas origami, ada gunting, ada pompong, dan juga ada solasi. Jadi teman-teman boleh silakan untuk menyiapkan pompongnya lebih dari satu ya. Nah, cara yang pertama teman-teman boleh silakan untuk minta bantuan momit untuk membentuk kertas origaminya menjadi lingkaran seperti ini. Boleh menggunakan alat bantui juga, disini Ibu Pia, menggunakan solasi, lalu nanti setelah kita bantuk menjadi lingkaran, Setelah kita bantuk menjadi lingkaran, kita gunting menggunakan kunping. Nah, setelah dibunting menjadi lingkaran, Nanti teman-teman boleh silakan untuk menggunting sedikit bagian, nanti kita akan membentuk seperti kerucut. Kita lipat seperti ini ya teman-teman ya. Nanti dia akan membentuk seperti kerucut, lalu nanti bagian ujungnya boleh silakan untuk dihubungkan dengan sedotan kerut. Nanti jadinya seperti ini ya teman-teman ya, boleh digunting bagian bawahnya. Nah, ini dia teman-teman, Ibu Pia sudah hubungkan menggunakan sedotan, Nanti jadinya seperti ini, dihubungkan nanti ada bagian sedotan, hubungan sedotan. Dan teman-teman juga boleh silakan untuk retakan menggunakan solasi. Nah, sekarang kita coba ya teman-teman, kita coba tiup. Satu, dua, tiga. Wow, itu sedotan terbaik. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, kegiatan ini juga bisa melatih kreativitas teman-teman. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi untuk melatih otot-otot. Supaya anda tidak lebih wajar dalam berbicara. Itu dia teman-teman. Nanti teman-teman kalau suka, boleh silakan untuk dilakukan di rumah. Caranya mudah sekali, hanya dengan menggunakan kertas gigangi, sedotan, dan juga pom-pom. Nanti kalau teman-teman sudah buat, jangan lupa nanti di-taker at Lenseng School Indonesia. Nah, kalau tidak ada pom-pom, teman-teman juga bisa menggunakan kertas yang dibulat-bulatkan. Jadi, teman-teman tidak usah khawatir apabila tidak ada pom-pom. Ataupun teman-teman juga bisa menggunakan kapas untuk menggantungkan pom-pomnya. Itu dia teman-teman. Apabila teman-teman suka, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. See you! Teman-teman Wensenskul Indonesia, Wensenskul Indonesia tidak hanya ada di Youtube. Tetapi juga ada di TikTok, Snack Video, Hello, Instagram, Facebook, dan juga di website. Untuk Youtube Wensenskul Indonesia, tayangnya di hari Rabu sampai Minggu di setiap jam 10 pagi. Teman-teman semua jangan lupa di share, di like, di komen, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.